Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali dengan pelajaran Bahasa Arab Semoga anak-anakku kelas 9 MTS Ma'arif NU1 Kemeranjen selalu dalam keadaan sehat Amin amin ya rabbal alamin Mari kita selalu patuhi protokol kesehatan dengan cara 5M Memakai masker Mencuci tangan pakai sabun Menjaga jarak Menjauhi kerumunan Dan mengurangi mobilitas Baiklah anak-anakku kelas 9 MTS Ma'arif NU1 Kemeranjen Masih ingat pertemuan kemarin? Ya kita sudah membahas tentang istimak khalil alam Nah untuk pembahasan pada pertemuan kali ini Ibu akan membahas tentang at-tarqib Nah nanti diharapkan at-tarqib isim mausul Diharapkan anak-anakku kelas 9 MTS Ma'arif NU1 Kemeranjen Mampu menyusun kalimat-kalimat sederhana yang menggunakan isim mausul dengan baik dan benar Baiklah Apa itu isim mausul? Isim mausul adalah kata yang digunakan untuk menghubungkan dua jumlah atau kalimat Biasanya berarti yang Nah cara penggunaan isim mausul Yang pertama isim mausul dengan kata sebelumnya harus sesuai Jadi isim mausul itu dengan kalimat atau kata sebelumnya harus sesuai Kemudian yang kedua ada domir yang menghubungkan antara isim mausul dan kata sesudahnya juga harus sesuai dengan isim mausul tersebut Nah baiklah ada beberapa jenis isim mausul Yuk kita lihat bersama Ada berapa jenis? Ya disini ada 6 jenis isim mausul Yaitu yang pertama ada Al-Ladhi Yang kedua Al-Ladhani Yang ketiga Al-Ladhinah Yang keempat Al-Lati Yang kelima Al-Latani Yang keenam Al-Lati Untuk Al-Ladhi itu jenisnya adalah Mufrud Mudakar Al-Ladhani Al-Ladhani Muthanna Mudakar Al-Ladhinah Jema'u Mudakar Kemudian Al-Lati Mufrud Mu'annath Kemudian Al-Latani Muthanna Mudakar Kemudian Al-Lati Untuk Jema'u Mudakar Nah Masuk ke contoh Kita lihat bersama Disini ada isim mausul Kemudian ada Al-Jinsu Kemudian ada Al-Amsilah Ismul mausul Al-Ladhi Al-Jinsu Mufrud Mudakar Ya Al-Amsilah Atau contohnya Al-Waladhi 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 Qura'ul Kitab Yang kedua Ismul mausul Al-Lati Al-Jinsu Mufrud Mu'annath Al-Amsilah Al-Bintu Al-Lati Taqra'ul Kitab Atau Al-Bintu Al-Lati Qura'ul Kitab Kemudian Al-Ladhi Jema'ul mudakar Al-Amsilah Al-Auladhi Al-Ladhi Yaqra'ul Al-Kitab Atau Al-Auladhi Al-Ladhi Qura'ul Kitab Yang keempat Al-Lati Al-Jinsu Jema'ul Mu'annath Al-Amsilah Al-Banatullati Yaqra'ul Al-Kitab Atau Al-Banatullati Qura'ul Al-Kitab Ini Untuk Ada beberapa contoh lagi Yang pertama Disini ada Al-Zalallahu Al-Matar Al-Ladhi Yaj'alul Ar-Dha Hizbah Yang kedua Yuhibbul muda Risutal Liban Ladi Yajitah Hidu Fiturusihi Yang ketiga U'hibbul haqibat Al-Lati Launuh Syaudah Kemudian Yuhibbul mudaris Talibat Al-Lati Tajtahidu Fiturusihi Yang selanjutnya Nuhibbul Aulad Al-Ladhi Na'amaluna Al-Hair Wayajdanibu Nashar Kemudian Tadhakkartul Muslimin Al-Ladhi Najahadu Fiturusihi Kemudian Yang terakhir Nuhibbul Banat Al-Lati Ya'amal Al-Hair Wayajdanib Nuhibbul Nuhib Banat Al-Lati Ya'amal Nal-Hair Wayajdanib Nashar Ini untuk contoh-contoh Jumlah yang Menggunakan Isim Mausul Baiklah Untuk Selanjutnya Disini Kalian sudah Mempelajari Isim Mausul Kemudian Ada Tugas Ya'amal Nanti diselesaikan Di buku tugas Ya'amal Sepuluh Nomor Ya'amal Silahkan Nanti Dipilih Disesuaikan Dengan Apa Isim Mausul Isim Mausul Harus Sesuai Dengan Kalimat Sebelumnya Atau Kata Sebelum Isim Mausul Nanti Ini Ada 6 Isim Mausul Nanti Silahkan Dipilih Masuk Masuk Ya'amal Ke 10 Nomor Ini Baiklah Untuk Anak-anakku Kelas 9 MTS Ma'rif N1 Pemeranjin Demikian Pembahasan Pada Pertemuan Kali Ini Semoga Bermanfaat Amin Amin Ya'robal Alamin Kita Akhiri Pertemuan Kali Ini Dengan Bacaan Alhamdulillah Rabbil Alamin Ilal Likok Ma'as Salamah Wassalamualaikum Warahmatullahu Wabarakatuh Pest